Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel. Jadi teman-teman di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang tentunya merupakan informasi cukup terbaru mengenai nilai ambang batas terbaru dari Kemenpan RB untuk P3K Guru 2021 dan ini adalah merupakan kabar gembira untuk seluruh guru honorer. Karena yang mana di sini akan terbagi tiga yaitu ambang batas kategori 1 kemudian ada namanya ambang batas kategori 2 dan ada namanya ambang batas kategori 3 berdasarkan Permenpan RB. Nah di sini kita berdasarkan Permenpan RB Keputusan Memenpan RB dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Jadi ini adalah Permenpan RB yang terbaru ya teman-teman ya itu Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021 jadi ini berkaitan dengan passing rate terbaru ya di sini ada pembagian passing rate teman-teman ya atau nilai ambang batas di sini kita lihat di diktum ada tiga diktum diktum ke-1 diktum ke-2 dan diktum ke-3 diktum ke-1 itu adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi jadi ini masih berkaitan dengan Permenpan RB yang lama yang mengatur tentang passing rate kemudian ada diktum ke-2 yaitu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bagian A adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis kemudian B nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajer adalah sosokultural dan tentunya nilai ambang batas wawancara jadi ini berkaitan dengan nilai ambang batas di setiap passing rate atau di setiap kompetensi yang diteskan kemudian di diktum ke-3 itu ada nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian penyesuaian jadi ini yang terbaru untuk diktum ke-3 berarti ada semacam penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjenjang kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah jadi disini ada perubah disini ada 3 nilai ambang batas teman-teman ini yang versi barunya sekarang yaitu yang pertama nilai ambang batas kategori 1 nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3 itu terbagi 3 teman-teman ya itu terbagi 3 jadi seperti itu nah ini adalah merupakan perubahan atau penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan nah sebentar kita bahas satu persatu apa sih sebenarnya maksud dari ini ketiga nilai ambang batas ini teman-teman ya nah sekarang kita coba lihat dulu disini maksudnya disini nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga itu merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 jadi ini semacam penjelasan dari Permimpani RB yang sebelumnya mengatur tentang ambang batas teman-teman ya tapi sebelumnya nanti kita bahasakan dengan kata-kata kita sendiri agar lebih cepat dipahami nah disini ini ada disini aturan passing grade-nya disini teman-teman perhatikan ya untuk TK guru kelas dari nilai ambang batas kategori 1 260 sedangkan nilai ambang batas kategori 2 0 nilai ambang batas kategori 3 itu 210 teman-teman silahkan diperhatikan penyesuaian passing grade-nya ini seperti ini teman-teman ya dilihat saja diperhatikan ya nah seperti itu nah sekarang kita coba lihat dulu tentang penjelasan dari di kategori 1 kategori 2 nah kita lihat dulu teman-teman ya penjelasannya seperti ini ini passing grade-nya kita langkai saja dulu nah disini kita lihat penjelasan intinya untuk nilai ambang batas kategori 1 yaitu nilai passing grade asli sesuai ke mempan RB 1127 tahun 2021 jadi teman-teman bisa pahami ya jadi nilai ambang batas kategori 1 yaitu nilai passing grade asli sesuai ke mempan RB 1127 tahun 2021 kemudian nilai ambang batas kategori 2 yaitu 110 manajer sosiokultural dan 20 sosiokultural itu diberikan untuk peserta 50 tahun ke atas saat pendaftaran saya ulangi ya jadi nilai batas kategori 2 yaitu 110 manajer sosiokultural 20 untuk sosiokultural diberikan mansos manajer sosiokultural dan 20 untuk wancara ya diberikan untuk peserta 50 tahun ke atas saat pendaftaran seperti itu kemudian yang ketiga disini ada nilai ambang batas kategori 3 yaitu nilai teknis pada lampiran 1 jadi teman-teman perhatikan di lampiran 1 itu ada nilai teknis pada lampiran 1 ditambah manajer sosiokultural 130 dan wawancara 24 itulah nilai ambang batas untuk kategori 3 nah seperti itu ya jadi diperhatikan baik-baik ya di lampirannya nah sekarang kita coba lanjut disini nanti kita lihat untuk prediksi kelulusannya seperti ini nah sekarang untuk kelulusan seleksi kompetensi 1 itu dilihat sebagai berikut nah teman-teman perhatikan kelulusan pada seleksi kompetensi 1 itu dilihat sebagai berikut disini untuk bagian A itu peserta yang lolos murni passing grade awal sesuai kemenpan RB 1127 dan berperingkat terbaik saya ulangi untuk kelulusan pada seleksi kompetensi 1 dilihat sebagai berikut yang bagian A adalah peserta yang lolos murni passing grade awal sesuai kemenpan RB 1127 dan berperingkat terbaik kemudian B jika dalam formasi tidak ada kemudian bagian B jika dalam formasi tidak ada yang lolos passing grade kategori 1 nah misalkan dalam formasi itu tidak ada yang lolos sesuai dengan yang kategori 1 tadi ini maka diberlakukan passing grade kategori 2 khusus 50 tahun ke atas ya ini penjelasan kami ya mudah-mudahan tidak salah seperti itu jika dalam formasi tidak ada yang lolos passing grade kategori 1 maka diberlakukan passing grade kategori 2 khusus 50 tahun ke atas seperti itu kita lanjut lagi nah disini perhatikan jika tidak nah kemudian yang bagian C jika tidak ada peserta 50 tahun ke atas yang passing grade kategori 2 maka diambil peserta dari nilai kategori 3 dan berperingkat terbaik nah saya ulangi jika tidak ada peserta 50 tahun ke atas yang passing grade kategori 2 maka diambil peserta dari nilai kategori 3 dan berperingkat terbaik kemudian poin 5 peserta seleksi kompetensi 1 dibagi menjadi 2 yaitu guru induk dan tentunya guru sekolah luar atau non-induk nah disini teman-teman perhatikan masing-masing peserta akan berkompetisi persaingan nilai sesuai kelompoknya nah poin 6 jika peserta kelompok A guru induk tidak lulus passing grade 1, 2, atau 3 maka peserta kelompok B non-induk tidak bisa mengisi formasi tersebut dan berlaku sebaliknya seperti itu teman-teman ya nah jadi seperti itu maksudnya jadi mungkin teman-teman sudah memahami tentang adanya penyesuaian passing grade sesuai dengan permimpan RBM baru dan untuk informasi lebih resminya nanti kita tunggu saja informasi resminya besok tentang pengumuman kelulusan semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh